Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa untuk mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan juga tertip Unsur tiga pilar Kecamatan Kota Kediri beberapa waktu yang lalu telah menggelar sarasehan komunikasi sosial tiga pilar Bersama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membahas permasalahan yang terjadi khususnya di lingkungan Kecamatan Kota Kegiatan ini pun dihadiri langsung oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut libutan selengkapnya untuk Anda Sinergitas antara TNI, Polri dan pemerintah daerah yang saat ini dikenal dengan tiga pilar Merupakan kekuatan yang harus selalu dipelihara, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa Untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat Sehubungan dengan hal tersebut, unsur tiga pilar Kecamatan Kota Kediri Menggelar kegiatan bertajuk sarasehan komunikasi sosial bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Guna mewujudkan ketentrama dan ketertiban masyarakat Sosok inspiratif dan juga kreatif, kau ajar ke kami cara hidup positif Jiwa sederhana dan apa adanya, tak pernah merasa kau begitu istimewa Sama ketulusanmu kau telah buktikan, I know you will do it all the putting that teruskan Selain disambut hangat oleh seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ada Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar Bersama, Masamu Bakar Yo, ayo, majulah kotaku Yo, ayo, kailah prestasi Bersama, Masamu Bakar Bersama, Masamu Bakar Bersama, Masamu Bakar Tugas siapa? Ya membantu pemerintah Nah, segera dengan pemerintahnya Bika ada tugas pokok tambang Yang selalu dilaksanakan disini Nah, membantu pemerintah Nah, segera dengan pemerintahnya Kalau di kondamin kita tanya Ya, kita membutuhkan apa program Bersama, Pak Cama Selalu kita tanya Demikian pulang Untuk diturunkan ke bawah Kalau ikutnya kelurahan Selalu kita tanya Selalu kita tanya Selalu kita tanya Sampai sekarang Di wilayah kota ini Dengan kegiatan yang selalu Kita berpisah Ini selalu kondusif Kita kondusif Tidak ada hal-hal yang Sebabnya kayak Kondisi Bersama Masa bubakan Saya bersyukur Karena kondusifitas Dari masyarakat kota Kediri yang sangat luar biasa Walaupun Kita tahu bahwa Banyak hal Kondusifitas Dari masyarakat kota Yang dapat kita lakukan Bersama Diantara kita Rakyat yang ada di kota Kediri Berserta dengan hafal dan pemerintah Kemudian kita juga bersyukur Oleh karena Tuhan sangat biasa Memberikan pelindungan Kepada kita semuanya Sehingga kita bisa bersatu-satu Saling mengagai Saling menghormati Yang satu dengan yang lain Demikian pula Kita juga mencap susul Dari Pak Caman Pak Edi Dari orang Dari TNT Bisa bersama-sama Dengan masyarakat Yang ada di kota Kediri Sehingga dalam keadaan apapun Kita senang biasa Kota-kota Dan yang sangat Menyukirakan bagi saya itu Kadang-kadang banyak Tidak formalnya Jadi ada belan-belan saja Itu juga jalan Itu ya Pak Caman Ya bikin Saya kalau Pak Caman Bel saja Oh iya Pak Kabul Ya sudah Jalan saja Enak-enak Ternyata Harmonisasi itu Dipanggung oleh Karena kita Saling mengagai Saling menghormati Nah ketika kita itu Saling mengagai Saling menghormati Bagaimana terciptakan Harmonisasi Di antara kita Kalau Bapak tahu Brand design Indonesia itu Sangat ideal itu Itu Potong-potong Kayak kue lapis itu Pak Bagian Sumatera itu Dikuasai sama mana Yang jelas Kalau Amerika itu Ngincernya Papua Pak Papua Mungkin kalau Sumatera Dalam Kalimantan Itu sudah Lihat saja itu Laut Cina Selatan itu Di daerah Sengketa Kapanelayannya Waktu ini Cina itu Sudah dikawal Sama Kosgatnya Negara Cina sana Artinya apa Di Laut Cina Selatan Sudah dianggap Pantainya Negara Cina sana Pak Bukan tentara yang awal Tapi Penjaga Pantai Masa Tengah Tunggah Gita Sudah dikawal Pantainya Cina sana Ya kan Udah lah Misalnya di Bali Itu Sumatera Dengan Kalimantan Mungkin Bagianya Cina Papua itu Bagianya Amerika Mungkin daerah Maluku Selatan Kemudian Nusa Tenggara Para Nusa Tenggara Timur Itu sudah Fungsinya Australia Daerah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Itu sudah gabung mungkin Sama Apa Isis Isisnya yang Daerah Asia Tenggara Yang basisnya Ada di Bindana Utara Sudah Banyak sekali kekuatan Bekuatan dari luar itu Masuk Itu tidak akan ada artinya Kalau kita di dalam Kompak Solid gak laku Gak laku mereka Sudah susah Kita susah Tapi ingat Perjayaan Selimijaya Perjayaan Majapahit itu hancur bukan karena serangan dari luar tapi karena pertikayaan dari dalam kenapa Sriwijaya begitu jaya itu kepat apa hancur karena berkerahi dengan pasukan, dengan kerajaan yang ada di Jawa Sriwijaya menerangkan pasukannya ke Jawa ditinggalkan dosa kerajaan akhirnya dari Thailand yang masuknya Sriwijaya hancur, hilang Majapahit juga begitu perang parek-rek perang parek-rek itu kan perang saudara parek-rek ya itu kan perang saudara bukan Majapahit lawan lawan Australia atau lawan Filipina atau lawan Malaysia bukan, tapi perang saudara itu saya mengasihkan gambaran terima kasih atas sambutannya terima kasih mari kita jaga saya bersama kita ini saya, Kodin, beserta Jajaran intinya kami siap membantu pemerintah program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara gampangnya pemerintah pusat, pemerintah daerah semua instansi pemerintah itu bekerja dasarnya satu demi rakyat sama kita pun juga begitu dari Kodin saya, beserta Jajaran akan melakukan apapun demi rakyat ya demi rakyat mari kita tinggalkan komunikasi kita pelihara dan tinggalkan komunikasi yang sungguh indah seperti ini mudah-mudahan kehadiran saya tidak semakin memperkerat kita malah menjauhkan selamat menikmati